Di awal tahun 2020, Bupati Banjarnegara, Budi Sarwono melakukan aksi menambal jalan nasional. Penambalan jalan berlubang dimulai dari alun-alun sampai dengan jalan pemuda depan Mapolres Banjarnegara. Awal tahun Pemkap Tambalilubang Jalan Nasional. Penambalan dilanjutkan hingga Komplek Tugu Adipura dan berbelok ke jalan BI Panjaitan hingga depan kantor PLN, sekitar 6 km jauhnya. Turut dalam acara tersebut, Kapolres Banjarnegara AKBP Aris Yudalegawa dan Wakapolres Tok Tok Erwanto. Budi Sarwono mengatakan, pemerintah Kabupaten Banjarnegara selalu melakukan pengawasan terhadap jalan berlubang secara berkala. Gerak cepat aksi Bupati menambali lubang-lubang di jalan nasional dikarenakan jalan berlubang sangat berbahaya. Apalagi di musim hujan dan malam hari. Bupati bersegan-segan turun langsung memegang sekop dan kayung asfal untuk ikut menambal jalan rusak tersebut. Sementara itu Kapolres Banjarnegara AKBP Aris Yudalegawa sangat mendukung upaya BEMCAP. Jajarannya yang juga siap memberi edukasi kepada masyarakat bagaimana memanfaatkan jalan dengan baik dan aman, serta turut menjaganya. Kabupaten Banjarnegara tengah mencari pola pemeliharaan jalan yang efektif. Sehingga jika ada kerusakan termasuk jalan berlubang bisa segera diatasi. Dari Banjarnegara, Inung Triansateli TV, Mewartaka.